Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di tctv kali ini saya sedang berada di seputaran area Kiara condong atau tepatnya di daerah kawaluyaan bepas dan disini saya akan membagikan sebuah video alasnya kemasa sendiri dimana yang barusan itu ada KRL Bandung Raya dari GDBG menuju Kiara condong dan kereta tersebut mendapatkan aspek persinyalan kuning oleh pihak stasiun Kiara condong dimana artinya adalah kereta tersebut bisa masuk emplasemen stasiun Kiara condong dan masuk jalur tiga kemudian pada jalur dua sudah tersedia kereta api KRD Bandung Raya dengan tujuan akhir stasiun Cicarengka dan dia sedang menunggu kereta PKD Bandung Raya ini sedang dalam perjalanan masuk ke prasmen stasiun dan inilah yang disebut sistem persilangan yang diatur oleh sistem persinyalan dimana ada dua kereta ada satu jalur dan saling bertabrakan atau bisa saling bergantian kemudian stasiun Kiara condong melayani persinyalan percabangan 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 ya dari jalur satu jalur dua dimana sebelah barat stasiun Kiara condong itu dua jalur dan sebagian timur itu satu jalur dan kereta Bandung Raya yang dari arah GD bagi sekarang sudah memasuki perweselan stasiun Kiara condong itu artinya KRD Bandung Raya di jalur dua persiapan untuk diberangkatkan stasiun Kiara condong bagian timur merupakan kawasan pemerikiman padat dimana nama daeranya itu adalah Bebakan Sari daerah Bebakan Sari tiga dan ini adalah target operasi untuk proyek double track biar condong di calengkan Oke KRD Bandung Raya daerah GD bagi sudah masuk emplasional dan inilah fungsi sistem persinyalan dimana mengatur kereta api agar tidak saling bertabrakkan jadi aman di kereta kelihatannya di stasiun Keracano penuh yahdai cuma jalur satu yang kosong dua tiga empat lima itu terisi karena sekarang sedang berada jawaban balik di PPKM dan tempat kalau lada masih kalah sama bon cabe Oke sepertinya persinyalan dari jalur dua sudah diberikan aspek hijau PPKM sudah dekat tinggalinya memberikan simpoyang 39 ya kereta dari jalur dua gara Bandung Raya sudah diberangkatkan dia sudah berjalan perlahan dan ini kawasan ini cukup padat ya kelihatan banyak orang yang lalu lalang disini dia sudah tahu kereta ini mau lewat tapi masih berada di railing Hai saya enggak tahu ini the track double track yang disini nanti itu ada di sebelah kiri atau di sebelah dan bisa kita saksikan kereta penggama suki wesa utama bagian timur stasiun Keracano kita ikutin perjalanan Veta ini ya sampai tempat saya merekam kerd Bandung Raya melewati daerah Babakan Saritiga sebentar lagi dia mau masuk di jembatan ini jembatan warga yang jembatan kecil sekarang sudah melewati jembatan masuk ke area lemah hegar timur atau daerah Kiara asli saya perbesar lagi gambarnya ya bukan perbesar saya perkecil ini nah di bagian bawah itu ada pesawahan masih daerah lemah hegar timur dua dan sekarang mulai memasuki spot favorit Hai para reloven yaitu di pesawahan kawaluyaan saya perbesar lagi itu terlihat di sebelah kiri ada Emerald Tower apartemen berbentuk kotak persegi dan sekarang memasuki antavani sitimas tinggal sedikit lagi menuju tempat saya mengambil video Taman Pinus Taman Gading Regensi Bandung Taman Gading Regensi Bandung dan sekarang sudah mendekati tempat saya berada yaitu di panoramik lantai 30 oke terima kasih yang sudah menonton jangan lupa subscribe like and share nya penjelasan penjelasannya hanya singkatnya sistem persilangan yang diaturkan sistem persilangan dari stasiun kerajaan saya tctv mengirim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati